Oke welcome back ya guys, kembali lagi ke konten Gensi Impact saya, dan kali ini kita ditemani oleh Noel Oke, ini adalah Noel ya guys, ada itu cukup imut banget Jadi langsung saja kita kepada pembahasan kita yang kali ini ya, hari ini kita akan membahas apa sih bang Kita akan membahas tentang reputasi mingguan, kalau kalian tahu, apa sih bang reputasi minggu itu bang Ini bang, aku akan mengasih tahu kepada kalian reputasi mingguan, jadi di tiap kota ya, di Sumeru, terus di Mondstadt, Liwe, terus apa sih itu ya, listrik itulah Nah, setiap kota itu punya reputasi guys ya, dia itu bentuknya kayak gini guys, nah ini segitiga ini guys ya, bertugas yang menghubung Nah, ini kalau di Sumeru itu ini guys, kenapa kita perlu melakukan ini guys, reputasi ini guys, di tiap kota, kenapa? Karena ada sesuatu yang paling penting ya, jadi ini saya contohkan saja ini di Sumeru guys ya Nah, kita bicara ke orang ini Nah, kita fokus ke hadiahnya dulu guys ya, hadiahnya dulu aja guys Jadi, dia itu punya hadiah di level reputasi kan 8, jadi tiap level itu dia memberikan hadiah kepada kita guys Nah, kita buka level 1, nah ini gak begitu penting sih guys, kayak gini sih gak penting guys ya, hadiahnya Tapi yang paling penting itu adalah ini guys Nah, Dendroteser treasure compass ya guys ya Apa itu? Itu adalah sesuatu yang memudahkan untuk kita untuk explore guys ya Jadi misalkan, ini saya belum punya, kebetulan kan di level 8, levelnya kan level 9 untuk dapat itu Jadi, contoh yang sudah saya punya itu adalah ini guys Nah, ini saya punya yang di Monstat, ada Anemoteser compass Terus sama, ini Lue Geotraser compass, sama di Inazuma Electroteser compass Jadi, misalkan, ini kan sudah pasti tau lah disini kan, tapi bagi yang belum tau ini apa Ini adalah suatu yang memudahkan kita untuk menemukan chest atau peti di suatu wilayah Jadi, tiap wilayah itu beda-beda Jadi, misalnya di Inazuma ya Jadi, Inazuma itu kalau kita pakai yang itu tadi Barang Nah, kalau kita pakai yang di Inazuma ini, kalian kan bisa menemukan dengan enak sekali peti-peti yang ada di Inazuma tadi guys Begitupun yang di Monstat juga guys ya Monstat kan juga dapat menemukan peti-peti dengan enak guys ya Yang di Lue Geotraser compass juga sama Jadi, ini adalah hal yang penting guys ya Karena ini sangat memudahkan kita untuk explore Jadi, ini adalah hasil explore saya Saya akan tunjukkan Nah, di atas 80% semua lah guys ini guys Di 80% ini saya dapat hanya dengan menggunakan animus racer compass yang ada di Monstat Nah, di Lue Geotraser compass juga 80% semua guys Nah, yang di ini masih belum Yang di Inazuma beberapa kemarin sudah selesaikan 83, 80, 85 Yang ini belum, yang ini sama ini Begitu guys ya Jadi, main game ini juga adalah game explore Jadi, kalian wajib untuk mengeksplore Hadi-hadi itu juga banyak yang ada di map Nah, terus gimana cara naikin levelnya guys Mungkin levelnya itu ada Misi mingguan yang harus kita selesaikan Pertama itu bounty Kedua permintaan penduduk Ada dua ini Lalu, ini bisa juga Ini quest-quest Eh, benar gak sih ini quest? Kemajuan eksplorasi Oh, bukan-bukan Ah, ini loh guys Nah Ini dia, ada banyak sekali quest Nah, ini nanti kalian bisa Sambil menjelajah Sambil menemukannya Ini kalau kalian mau Misalkan kalian mau selesaikan ini Ini memang mau nyelesaikan ini kan Tinggal searching aja di Youtube Misalkan Gourmet Supreskojiban Nanti ada syaratnya itu apa Untuk bisa mendapatkan quest ini guys ya Nah, kita fokus dulu Yang lebih memberikan banyak XP Karena kalau quest itu cuma 20 XP Enjin Kapain cok Nah, kalau bounty 100 XP Nah, 100 XP Seminggu dapat 3 Jadi, totalnya 300 Ditambah dengan Menuduk ini berapa ya Oh, 40 Jadi, 40 40 40 Jadi, kita tiap minggunya itu Kita fokus ke 2 ini aja guys Tiap minggunya kita dapat 300 sama 120 420 XP Nah, untuk naik 8 ke 9 Kita butuh 800 XP Ya, gitu lah guys Jadi, misalkan saya contohan ini aja guys Nah Nah Nah, ini kalian masuk ke sini Ini lawan botip Buat kalian yang kalian belum tahu Kalian langsung lihat peta Kalau yang di Sumairu itu gampang Kita gak perlu nyari-nyari Itu guys ya Kayak Kalau yang di Monstat sama di Liyue itu Kita perlu nyari petunjuk dulu Kalau yang di Sumairu itu gampang Langsung melawan monsternya Ini nanti Kita masuk ke lingkaran merah Yang di peta ini Nambil kalian Apa sih caranya Eh, bener-bener apa sih Caranya Oh, itu kalian bisa ngikuti guys Kalian dengan Vision Kalian bisa ngikutinya guys Kalian bisa tahu nanti Dimana lokasi musuhnya Akan saya mau turun sini dulu Vision ini Apa ya ShotKT Nah Nah itu guys Di bawah guys Nah itu di Amasternya guys Jadi kita lawan si Fungus guys ya Oke 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 Fungus Nah Ini kalian kalahkan Seperti biasa Gampang kok guys Kalau kalian sudah player mid game sih Gampang banget ini Gampang kan guys Nah cuma gini doang Kalian langsung Kembali lagi ke kota Tadi guys Kembali ke itu tadi Kemana Map Jumlah aku pernah sempat Kesulitan sih lawannya Tapi berhubung kita itu Udah player mid game Yang mau ke end game Jadi monster itu Cukup mudah guys Karena Player mid sampai end game Itu yang Paling susah itu Cuma Itu Spiral beast Kita kembali lagi ke sana guys Disini Nah kita minta hadiah Dari orang ini guys Hadiahnya tadi Berupa itu Nah bounty Ambil hadiah Nah Gampang kan guys Ini saya contohkan satu dulu Kayak gitu Sampai Sampai Kalian kalian selesaikan Sampai tiga kali guys Jadi ada tiga Untuk penerima duduk Ini juga mudah Jadi kita tiga Terima quest Terima quest Sama terima quest Nah Nanti akan muncul Di Itu kalian guys Di quest kalian Nah Ada ini Nah penerima jaitun Fungus Sama ini Misalkan kalian kesini Ikuti target Ini juga gampang Guys Dan terpot Ini yang kita ngejar Apa guys Ngejar yang namanya Kompas tadi Buat enak Buat kita itu Explore nya itu guys Untuk Dapat peti nya dulu Biar enak Eh Liru weh Bomo Lapa ngomong Nang peseng Salah Salah Oh ini peseng Nah Tentang zaitun Please Nah Ini guys Siap Terasih Ini serahkan Lalu Udah Gitu doang Simple kan guys Expectasi reputasi Semeru Nambah 40 Nah Mantap banget Jadi kayak gitu guys Jadi Kalau saya isi tipikalnya Cuma dua quest itu saja Yang saya selesaikan Jadi Yang pertama itu tadi Yang apa Yang membunuh monster Bounty Yang kedua itu Adalah Reputasi penduduk Yang Quest Penduduk Yang seminggu Dapat tiga kali Yang quest Quest yang lainnya Misalkan quest Sweru yang Tadi itu Saya gak terlalu ngejar Jadi saya cuma Fokus kedua Ini tiap minggu Akhirnya saya dapat Tiga ini dengan cukup cepat Bisa Kompas tadi Ini juga cepat Ini cepat Cepat Dari sekarang Saya ngejar yang sumeru Dan bentar lagi Saya akan langsung Level 9 naik Langsung dapat Kompas Sweru Itu guys ya Jadi ini kalian Wajib kalian lakukan Karena ini sangat Enak banget Daripada kalian lihat Typhon map Mungkin adalah Tipikal orang yang Kalau mau Chess itu Dia buka Typhon map Interaktif Tapi Kalau saya sih Males ngesuit Jadi ini sangat Enak banget Lebih enak Pake kompas Oke Kita kembali lagi Ke novel yang sangat Imbut ini Dan Yang kita Tonging Tonging Nah gitu Oke Saya akhir aja Video kali ini Semoga bermanfaat Bye Apakah bermanfaat Sayur Sampai jumpa Sampai jumpa